Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita membagi layar monitor atau layar komputer kita atau layar laptop kita menjadi dua layar ya atau split screen ya pada Windows 10 disini saya menggunakan Windows 10 ya tapi cara ini juga sangat bisa sekali dipakai di Windows 7 ya jadi artinya kita menjadikan dual monitor ya atau dual file pada satu layar atau bahwa atau bisa juga kita namakan menampilkan dua halaman sekaligus pada satu layar Oke teman-teman kita coba ya sebelum kita lanjut saksi tahu dulu bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan baik kita mulai teman-teman ya disini saya menggunakan Windows 10 teman-teman sebagai contoh ya tetapi intinya di Windows-Windows yang lain juga sama Oke saya buka dulu satu file ya misal ini saya buka ini file KMA ya ini kita ada beberapa tulisan mungkin yang ingin kita kudip ya entah keputusannya entah apa lah gitu ya isinya atau nama kurikulumnya ingin kita ambil atau sebagai penonton saja ya tetapi kita akan membagi layar monitor atau layar laptop ini menjadi dua Oke sekarang kita coba buka Microsoft Word misalnya saya buka Word dulu ya Oke teman-teman sudah kebuka ya ini dokumennya Microsoft Word sekarang kita akan bagi dia menjadi dua layar monitornya ya ini dokumen Word ya yang pertama ini juga dokumen kedua seperti ini sekarang kita akan bagi layarnya menjadi dua Oke besarnya seperti ini misalnya teman-teman ya langkah pertama adalah di keyboard itu teman-teman tekan lambang Windows atau logo Windows kemudian panah kiri untuk menggeser layar ke kiri dan tekan Windows plus panah kanan berarti untuk menggeser layarnya ke sebelah kanan disini kita coba ya tekan logo Windows plus panah kiri berarti kita akan menggeser layarnya ke kiri nah usus di Windows 10 akan tampil seperti ini teman-teman tinggal klik saja ini ya maka dia akan dibagi menjadi dua kemudian tinggal disesuaikan saja lebar atau tampilannya teman-temannya seperti ini ini juga tinggal disesuaikan saja ini mungkin ada beberapa yang ini kudip misalnya terkait dengan kurikulum kurikulum MI kurikulum MTS dan beberapa yang lain misal kita akan mengutip yang ini muatan lokal ya isi misal teman-teman membuat kurikulum tinggal diketik saja teman-teman ya seperti ini ini kan kita mengutip ini teman-temannya ini jadi kita akan ketik langsung bisa-bisa aja kita copy pasti teman-temannya tetapi mungkin suatu waktu kita ingin ketik langsung sama kayak teman-teman yang skripsian ya bisa mengambil buku di Google atau di komputer yang tidak tercetak dalam bentuk kertas jadi bisa menggunakan langkah ini yaitu membagi layar atau membuat layar split seperti ini kayak membuat kutipan daftar pustaka atau dan lain sebagainya sekarang bagaimana kalau layarnya 34 teman-temannya Oke senormalkan sebesarkan seperti ini juga sebesarkan misal kita coba buka Excel ya Excel 2007 Oke besar seperti ini kita coba buka lagi Explorer teman-temannya jadi yang kebuka adalah tiga ini ya satu dua tiga empat jadi empat yang kebuka teman-temannya Nah sekarang kita akan coba membagi layarnya menjadi dua tekan Windows belas panah kiri atau belah panah kanan bebas teman-temannya misal kita coba panah kanan nah akan tampil seperti ini teman-temannya dia akan tergeser ke kanan selanjutnya tinggal teman-teman pilih yang mana mau ditampilkan yang mana mau dipasangkan bisa dipasangkan yang ini makanya tampil ya kalau yang lain tinggal disesuaikan saja teman-temannya ini tinggal dikasih saja seperti ini seperti itu teman-teman ya intinya di semua program bisa dengan menerapkan langkah ini ya intinya adalah kita menekan tombol logo Windows kemudian panah kiri ataupun panah kanan bebas itu yang pertama teman-teman langkah kedua adalah kita menaruh layar di sebelah kini yang satuan ada juga sebelah di sini yang satuan intinya saling berlawanan atau kita menaruh di sini berarti pasangannya nanti di sini langkah kedua teman-teman adalah kita menggeser layar yang di sebelah ini tekan yang ini kemudian geser kebawah atau geser ke sini atau bisa juga kesini kesini intinya berlawanan arus ya kita klik misal kita tarik kebawah ya tekan kiri kebawah dia akan tampil seperti ini yang satuan lagi yang ini tekan berarti ingin gesernya ke sini nah selanjutnya tinggal dikaret saja seperti ini ya oke ini juga sama teman-teman tinggal dikaret saja teman-teman ya intinya adalah kita menaruhnya di sini satuan kemudian yang satunya lagi taruh di sini kalau kita menaruh yang di sini pertama berarti nanti taruhnya di sini itu langkah kedua teman-teman ya jadi intinya adalah teman-teman yang sukanya mana mau yang langkah pertama mau langkah kedua silahkan intinya terserah teman-teman nanti ya kalau saya secara pribadi lebih senang langkah pertama cukup dengan menekal logo Windows seperti ini panah kanan maka ini akan ditampilkan sebelah kanan kemudian tinggal kita pilih saja itu seperti itu teman-teman ya oke teman-teman sekiranya itu tutorial singkat bagaimana kita membagi layar dan membuat layar split menjadi dua sehingga bisa mempermudah pekerjaan kita dan bisa mempercepat pekerjaan kita oke terima kasih atas waktunya untuk menonton bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau belum klik subscribe silahkan klik dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh